Apel bersama Sertija Pangdam 16 Patimura, Tampo Bolon pamit kepada warga Kodam. Pangdam 16 Patimura, Mejen TNI Ruruh Aris Setiawibawa, memberikan pengarahan perdana kepada seluruh prajurit TNI AD dan PNS pada apel bersama yang digelar di lapangan hitam Makodam 16 Patimura. Pada apel bersama tersebut, Mejen Risar Tampo Bolon menyampaikan ucapan terima kasih atas loyalitas, dukungan, dan kerjasamanya selama menjabat sekaligus berpamitan kepada seluruh warga Kodam 16 Patimura. Richard Tampo Bolon berpesan kepada seluruh prajurit TNI dan PNS agar terus menjaga kekompakan dan lebih ditingkatkan dengan Pangdam 16 Patimura yang baru. Kepada seluruh prajurit TNI dan PNS Kodam, Tampo Bolon mengingatkan tetap menjaga soliditas dan loyalitas pengabdian kepada bangsa dan negara. Kebersamaan antar sesama prajurit dan PNS hendaknya terus terbina dengan baik. Ia meminta prajurit TNI menghindari sikap arogansi dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun perbuatan, baik dalam kedinasan maupun dalam pergaulan di tengah masyarakat. Disebutkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetaraan yang menjadi landasan pengabdian prajurit Kodam 16 Patimura harus terus diwujudkan, baik dalam internal TNI maupun komponen bangsa. Lainnya, agar dapat meningkatkan citra dan kredibilitas TNI-AD di mata masyarakat, bangsa, dan negara. Kesannya luar biasa, hebat, fantastik. 6 bulan tidak terasa, kayaknya baru kemarin saja. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan saya yang ingin saya lakukan di Tanah Maluku. Kesan saya tentunya penugasan di sini yang pertama adalah bagaimana budaya masyarakat Maluku ini, begitu hebatnya, begitu kekerabatannya, begitu kekeluargaannya. Kemudian juga kalau kita lihat dari aspek geografis, di sini juga penuh dengan lautan, perairannya juga. Seperti kita lihat sekarang, kondisi ombak juga cukup tinggi. Ini merupakan tantangan bagi kita. Wilayahnya juga cukup luas. Dan yang paling penting juga, saya sudah melihat semua perjurit-perjurit dari seluruh kepulauan-kepulauan, dan begitu dekat dengan masyarakat. Dan tentunya, saya berharap, semoga Kodam 16 Patimura ini selalu ada di hati rakyat, hadir membawa solusi, dan juga selalu sebagai pelindung dan perkat bangsa, dimanapun di bumi Maluku dan Maluku Utara. Dalam kesempatan itu, Pangdam Ruru Aris Setiawibawa secara singkat memperkenalkan diri kepada seluruh peserta apel persapa. Selain itu, Pangdam juga memberikan beberapa perhatian, diantaranya mengajak seluruh prajurit dan PNS untuk bekerja lebih keras dan memberikan karya terbaik demi kemajuan Maluku dan Maluku Utara. Ruru mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI untuk senantiasa menjaga Citra Kodam 16 Patimura yang selama ini di mata masyarakat sangat baik. Diakui keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari kepemimpinan mantan Pangdam 16 Patimura, Richard Tampu Bolon. Disebutkan tidak ada visi khusus, hanya melanjutkan 11 program prioritas Panglima TNI dan 10 penekanan kasat serta melanjutkan berbagai program yang sudah dicanangkan Mejen Richard Tampu Bolon. Di akhir sambutannya, Pangdam Ruru mengucapkan terima kasih kepada pendahulunya, Mejen TNI Richard Tampu Bolon atas karya nyata dan pengabdian yang telah diberikan untuk Maluku dan Maluku Utara selama mengemban tugas sebagai Pangdam 16 Patimura. Saya melihat ada program yang sangat bagus, luar biasa. Ini mendekatkan Kodam Patimura dengan masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Jadi saya tidak merubah program itu. Saya lanjutkan. Mudah-mudahan bisa memperkuat, mempertebal. Karena memang niatannya untuk bisa menyatu bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga keberadaan Kodam Patimura ini betul-betul bisa dirasakan oleh manfaatnya. Kenapa? Karena kita ini semua bersaudara. Sekali lagi, saya tidak berlebihan. Program itu sudah bagus. Tinggal saya lanjutkan. Diketahui Mayor Jenderal Ruruh Aris Setiawibawa resmi meneruskan tongkat komando Mejen Richard TH Tampu Bolon sebagai Pangdam 16 Patimura. Ruruh mengemban posisi baru melalui prosesi serah terima jabatan atau sertijab yang dipimpin Kepala Staff Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman, berlangsung di Aula Jenderal Besar Ahanasution Markas Besar TNI Angkatan Darat atau Mabesat, Jakarta, Jumat 15 Juli. Sebelum resmi memimpin Kodam dengan moto, lawa mena haulala itu, Mejen Ruruh Aris Setiawibawa menjabat sebagai Deputi 5 Bidang Intelijen Teknologi Badan Intelijen Negara atau BIN. Sementara mantan Pangdam Mejen TNI Richard Tampu Bolon mendapat tugas yang baru sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat atau IRCENAT.